Atlet renang artistik Syakira Aftani Arsyah mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari sejarah baru dengan mewakili Ibu Kota Nusantara IKN di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21, Aceh Sumatera Utara. Dalam debutnya di ajang bergensi tersebut, atlet yang masih berusia 13 tahun ini tampil pada dua nomor sekaligus, yaitu solo teknikal rutin dan solo free rutin, yang berlangsung di kolam renang Selayang Medan selasa 10 September. Senang dan bangga bisa tampil di PON pertama kali ini, membawa nama IKN dan menjadi angkatan pertama di IKN. Meski tak menetapkan target medali, Syakira telah menjalani persiapan intensif melalui pemusatan latihan di Makassar, di bawah bimbingan pelatihnya Adinda Monika Putri. Adinda Monika yang sebelumnya pernah berkompetisi sebagai atlet Sulawesi Selatan pada PON Papua, pun merasa bangga karena pada perhelatan olahraga kali ini, ia mendapat kesempatan untuk memimbing atlet IKN di ajang tersebut. Motivasinya sih, ya pasti mau bawa nama IKN, karena ini pertama kalinya IKN turun di ajang olahraga, apalagi bukan olahraga nasional. Nah terus mungkin motivasi lainnya biar atlet-atlet luar itu bisa tahu kalau IKN itu bakalan lebih banyak lagi olahraganya gitu. Jadi mungkin ada atlet-atlet dari IKN atau Kalimantan begitu bisa ikut di kontingen IKN gitu. Menjadi salah satu dari tiga kontingen terakhir yang tampil sebelum Aceh dan Sumatera Utara, melalui Syakira, kontingen IKN memperkenalkan diri dengan semangat tinggi dan energi yang cukup memikat. Selain direnang artistik, kontingen IKN juga ikut berpartisipasi dalam beberapa cabang olahraga lainnya, seperti senam, panahan, dan akuatik. Dari Medan Sumatera Utara, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan.